Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kami yang selalu menghadirkan konten-konten yang menginspirasi dan mendidik Hari ini, kita akan membahas tentang 5 pemain timnas Indonesia yang memutuskan untuk memeluk Islam atau menjadi mualaf Mari kita simak kisah-kisah menarik dan inspiratif dari para pemain ini Halo sahabat semua, sepak bola merupakan olahraga yang sangat populer di Indonesia dan dibalik prestasi para pemainnya, ternyata ada kisah-kisah inspiratif yang patut kita dengar Beberapa pemain timnas Indonesia ternyata memilih untuk menjadi mualaf dan mendekatkan diri kepada Allah SWT Kita akan mengulas lebih lanjut tentang perjalanan keiman mereka dalam video kali ini Judul, ini 5 pemain timnas Indonesia yang memutuskan mualaf Ada sejumlah pemain timnas Indonesia yang memutuskan menjadi seorang mualaf Mereka menuturkan beberapa alasannya ketika menjadi seorang muslim Ada yang karena menikah ataupun kemauannya sendiri Namun ada beberapa pemain timnas Indonesia yang sempat mendapatkan penolakan dari keluarnya ketika memutuskan menjadi seorang mualaf Hal ini dialami oleh Marcus Horison Berikut beberapa pemain timnas Indonesia yang memutuskan menjadi seorang mualaf Dilansir berbagai sumber 1. Marcus Horison Marcus Horison memutuskan menjadi mualaf pada 2014 Sebelum memutuskan menjadi mualaf Ia mempelajari agama Islam terlebih dahulu dan menanyakan ke beberapa temannya Kini, mantan pemain timnas Indonesia tersebut menjadi seorang muslim yang taat Meskipun sempat ada penolakan dari keluarganya Akan tetapi mantan keeper timnas Indonesia tersebut tak menghalangi niatnya menjadi mualaf Hingga sampai mengubah namanya menjadi Muhammad Haris Maulana Setelah pensiun menjadi pemain profesional Kesibukan sehari-harinya adalah menjadi asisten pelatih timnas UO16 2. Christian Gonzalez Christian Gonzalez merupakan mantan pemain timnas Indonesia yang memutuskan menjadi mualaf pada 2003 Setelah memutuskan menikah dengan Eva Nurdin Selain itu juga pemain mantan pemain timnas Indonesia tersebut merubah namanya menjadi Mustafa Habibi Pernikahannya pun telah dikaruniai 4 orang anak Kini, meskipun usianya sudah tidak muda lagi yaitu 46 tahun Akan tetapi Christian Gonzalez masih aktif menjadi pemain profesional dan memperkuat PSIM Yogyakarta dengan status sebagai pemain pinjaman dari Rans Nusantara FC 3. Diego Michels Diego Michels merupakan mantan pemain timnas Indonesia Ia memutuskan menjadi mualaf pada 2013 Meskipun sebelum masuk Islam, ia memiliki tato banyak di sekujur tubuhnya, namun tak menghalangi niatnya untuk menjadi mualaf Selain itu juga ia sudah menikah dengan Dea Ananda Simatupang Ia juga merubah namanya menjadi Muhammad bin Robby Michels Kini ia masih aktif menjadi pemain bola dan memperkuat Borneo FC Ia juga sempat membela timnas Indonesia setelah pindah ke warga negaraan 4. Ragnar Orat Mangun Ragnar Orat Mangun pemain timnas Indonesia yang baru saja memiliki paspor kewargaan Indonesia Ia besar di keluarga bukan muslim Namun ketika usianya menginjak remaja, ia memutuskan untuk menjadi seorang mualaf Selain itu juga, dalam beberapa unggahan di akun Instagramnya Ia terlihat sedang berbuka puasa di tengah-tengah pertandingan 5. Esteban Fiskara Esteban Fiskara merupakan mantan pemain timnas Indonesia yang pernah dinaturalisasikan Kini ia bermain untuk PSS Sleman Tepatnya pada tahun 2012, pemain berusia 37 tahun itu memutuskan menjadi mualaf Dan pada tahun itu, ia menjalankan ibadah puasa Allahu Alam Bisawaf Kisah 5 pemain timnas Indonesia yang memutuskan untuk menjadi mualaf Mengajarkan kita bahwa kebenaran dan keimanan bisa ditemukan di mana saja dan oleh Siapa saja, tidak terkecuali para atlet yang memiliki jadwal padat dan kesibukan yang tinggi Keputusan mereka untuk memeluk Islam menunjukkan bahwa iman adalah hal yang paling berharga di dunia ini Mari kita ambil hikmah dari perjalanan keiman mereka dan selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam setiap langkah kehidupan kita Terima kasih telah menonton video ini Kisah 5 pemain timnas Indonesia yang memutuskan untuk menjadi mualaf Memberikan kita pelajaran berharga tentang keberanian, kejujuran, dan keimanan Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video-video selanjutnya Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini